Tata Bahasa Jepang Selalu ini adalah fukusinya Karena menambahkan arti kepada kosa kata ada Jadi yang tadinya artinya cuma ada di rumah aja Tapi kalau kita tambahkan selalu Ini artinya menjadi berbeda Nah jadi hari ini fukusi yang kita akan pelajari Itu ada yang pertama Kita akan pelajari satu-satu Sebenernya fukusi itu ada banyak macamnya Nggak cuma ini aja Tapi hari ini tema kita adalah Tentang frekuensi Frekuensi, jadi maksudnya Seberapa sering Semakin sering itu semakin atas Semakin jarang itu semakin bawah Jadi misalnya Iye ni imas Iye artinya adalah rumah Imas artinya adalah ada Ada di rumah, siapa? Saya Ini sebenarnya ada watashiwa Iye ni imas Tapi tidak disebut Di dalam bahasa Jepang terkadang subjek tidak perlu disebut Kalau kita tambahkan fukusi Misalnya Itsumo Artinya menjadi Saya selalu ada di rumah Itsumo Iye ni imas Terus kalau misalnya kita pakai Taitei 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 Iye ni imas Artinya menjadi Biasanya ada di rumah Terus kalau misalnya kita pakai Tokidoki Iye ni imas Tokidoki Iye ni imas Artinya menjadi Kadang Saya di rumah Terus kalau kita lihat nih Ke angka yang di atas ini Ini menunjukkan seberapa sering Jadi kalau kita mau memakai Itsumo Itu tujuh hari dalam satu minggu Alias satu minggu full Dia ada di rumah Tapi ketika kita mau pakai Taitei Itu kurang lebih Lima sampai enam hari aja Dia ada di rumah Satu harinya Dia tidak ada di rumah Terus kalau Tokidoki Itu tiga sampai empat hari Dia di rumah Sisanya Dia tidak ada di rumah Jadi seperti 50% 50% Nah Kalau misalnya kita mau bilang Yang jarang ada di rumah Ini kita harus ubah Bentuk imasnya Menjadi bentuk Imasen Atau bentuk negatif Iye ni imasen Jadi kalau digabung menjadi Amari Iye ni imasen Artinya menjadi Saya jarang ada di rumah Saya jarang ada di rumah Cuma sehari atau dua hari aja di rumahnya Nah Kalau misalnya kita mau bilang Saya sama sekali tidak ada di rumah Kita bisa pakai Zenzen Iye ni imasen Saya tidak ada di rumah Sama sekali Paham ya bedanya Sekali lagi kita ulangi Itsumo artinya selalu Taite artinya biasanya Tokidoki artinya terkadang Amari artinya jarang Zenzen artinya tidak sama sekali Terus fokus ini kita bisa pakai Untuk kalimat-kalimat lain juga Nggak harus Iye ni imas Iye ni imasen aja Jadi misalnya Itsumo kohi yo no mimas Kohi artinya adalah kopi Saya selalu minum kopi Terus kalau misalnya Tokidoki Kohi yo no mimas Artinya menjadi Saya terkadang minum kopi Tapi kalau misalnya teman-teman Nggak minum kopi sama sekali Teman-teman bisa bilang Zenzen Kohi yo no mimasen Paham ya? Oke jadi itu adalah Pelajaran fokus kita hari ini Nanti kita akan belajar Fukusi-fokus lain Di pelajaran-pelajaran berikutnya Terus sekarang Kita mau lihat sebentar Ke pelajaran minggu kemarin Jadi kita udah pernah belajar tentang Futsuke dari Doshi, meishi, ikeyoshi, dan nakeyoshi Kita udah bahas Kalau misalnya meishi Itu bentuk polosnya menjadi Gakoda Dari gakodes menjadi gakoda Terus ikeyoshi ini dari samui Tetap menjadi samui Terus kalau nakeyoshi ini dari ripa Menjadi ripada Ditambah da Nah tapi di minggu kemarin itu Saya lupa menyampaikan Bentuk lampau Dan bentuk negatif Jadi hari ini kita mau tambahin sedikit Pertama kalau meishi Bentuk lampaunya Dari gakoda Menjadi gakodata Ya, data Atau kalau misalnya negatif Kita bisa bilangnya Gakou janakata Gakou janakata Terus kalau ikeyoshi Dari samui menjadi samukata Kalau tidak dingin Berarti menjadi samukunakata Samukunakata Terus kalau untuk nakeyoshi Ripada menjadi ripadata Ripadata Bentuk negatifnya ripajanakata Ripajanakata Oke, jadi itu adalah bentuk-bentuk Dari meishi, ikeyoshi, dan nakeyoshi Ini pesan dari saya Kalau misalnya teman-teman Mau benar-benar fasih Lancar bahasa Jepang Teman-teman harus selalu ingat Dan paham Tentang perubahan-perubahan ini Ya, untuk dosi, meishi, ikeyoshi, dan nakeyoshi Karena ini akan menjadi fondasi Untuk teman-teman belajar Bentuk-bentuk grammar yang lain Di kedepannya Oke, sekarang kita mau Fukushu Fukushu Atau review Jadi disini Saya udah bikinin Lembar kerja Untuk teman-teman Ini isinya adalah Daftar dosi Atau kata kerja Ada yang udah pernah kita pelajari Bersama-sama Ada juga yang belum Tapi karena ditulis artinya Jadi saya harap teman-teman Bisa belajar sendiri Untuk yang belum pernah dipelajari Nah, pertama Saya minta untuk teman-teman Ingat kembali Bagaimana cara menggrup-grupkan Kosa kata-kosa kata ini Jadi saya kasih cluenya Kalau grup tiga Itu cuma ada Kuru dan Suru Grup dua Itu yang berakhiran dengan Eru dan Iru Dan selain daripada itu Semuanya adalah grup satu Dan saya minta untuk teman-teman Memberikan angka disini Sesuai dengan grupnya Jadi misalnya Kosa kata Au Ini adalah grup satu Jadi kita tulis satu Terus Aku Aku ini juga grup satu Jadi kita tulis satu Nanti kalau udah dijawab semuanya Kita akan menyocokkan jawaban Jadi silahkan di-pause dulu videonya Dan dikerjakan Setelah itu di-play lagi Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah selesai Kita mau menyocokkan jawaban sekarang Silahkan dilihat baik-baik layar monitornya Dan silahkan dicatat jawabannya Dan silahkanwave Dukung Terima kasih. Oke, jadi itu dia jawabannya. Silahkan teman-teman dicek kembali. Kalau misalnya masih banyak yang salah, silahkan diulangi lagi supaya lebih paham lagi. Jadi, pelajaran kita hari ini tidak berakhir sampai di sini aja. Masih ada sedikit latihan lagi untuk teman-teman, lebih ke PR sih sebenarnya. Jadi, silahkan dilihat ke file yang latihan nomor 2. Jadi, setelah teman-teman tadi sudah selesai grouping, saya minta teman-teman untuk melihat ke latihan nomor 2. File-nya ada di bawah, silahkan di-download. Boleh di-print, boleh juga via tablet atau HP, tidak masalah. Dan kita lihat bareng-bareng di sini. Ini saya sudah urutin sesuai dengan grouping-nya masing-masing. Ini semuanya adalah grup 1, dan kalau teman-teman melihat garis yang tebal ini, ini artinya sudah masuk ke grup 2, mulai dari Aru. Terus, kalau scroll lagi ke bawah, ini artinya sudah masuk ke grup 3. Oke, yang akan kita lakukan di sini adalah saya ingin minta teman-teman untuk mengubah bentuk-bentuk dosi ini ke bentuk yang diinginkan. Jadi, contohnya, saya kasih contoh Au ya. Au artinya adalah bertemu. Ini artinya kita harus ubah ke bentuk te-kei, yang kalau ditulis menjadi ate. Terus, ini takei. Ata. Demikian juga untuk te-ne-kei. Te-ne-kei ini artinya adalah bentuk sopan. Sopan itu adalah te-nei. Jadi, di sini ada te-nei-kei dan ada futsu-kei. Ini untuk kasual, ini untuk formal. Lalu, Au. Kalau kita mau ubah menjadi masuk kei, ini menjadi aimasu. Lalu, bentuk mashitake-nya menjadi aimasu-ta. Oke, jadi saya minta untuk teman-teman isi semuanya. Oke, jadi di pelajaran berikutnya, saya akan share kunci jawabannya dan teman-teman bisa cocokin jawabannya sendiri. Oke, jadi itu dia pelajaran untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya dan kita akan berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Matanya! Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.